Halo guys, selamat malam saat pengambilan video ini ini kan malam hari saya ingin menunjukkan ikan cupang saya ini namanya ikan cupang lakat galaksi bisa dibilang juga dengan plakat multi color ada beberapa macam warna dalam ikan ada biru ada merah ada ungu bermacam-macam cakep banget ya lincah kesit banget dan udah dewasa guys lihat di permukaan sana gelembung-gelembungnya udah banyak sekali dia udah nyiapin sarang atau rumah untuk anak-anaknya nanti disana cuma sayang saya belum dapat betina yang pas buat dia nanti saya mau netasin ini apa namanya telur-telurnya saya akan ngawinin saya akan ngawinin si plakat ini dengan si betina sepertinya betinanya warna emerald jenis emerald nanti saya akan video lagi jenis dia kawin dengan betina yang mana ya guys saya disini akan mencoba mencoba menyampaikan tanda-tanda atau ciri-ciri ikan cupang yang pengen kawin yang siap kawin dari sisi usia ikan cupang yang siap kawin atau siap breeding itu sekitar 5-6 bulan lebih bagus lagi di atas 6 bulan kemudian untuk pejantan dia membuat gelembung-gelembung yang cukup banyak disana di permukaan ini sebenarnya tinggal naruh betina aja guys udah tinggal breeding nanti telur-telurnya akan ditempel-tempelin di gelembung-gelembung itu sehingga warna gelembung itu dari semula warna bening nanti setelah ada telur warnanya akan berubah menjadi warna putih ini galak si pejantan tipe galak protektif dan agresif lalu bagi betina yang siap breeding dia juga sama usia di sekitar 5-6 bulan lebih bagus di atas 6 bulan lalu sebelum dikawinkan si betina selama 3 harian minimal maksimal 1 minggu di karantina dikasih dalam daun ketapang kemudian dikasih makan makanannya bisa cacing sutra bisa plankton bisa kutu air ya guys atau si jentik nyamuk biasanya di belakang-belakang rumah kita itu banyak banget jentik nyamuk kan kalau ada air menggenang begitu kalau kita punya cupang itu jangan dibuang sembarangan itu bermanfaat sekali buat cupang cupang suka banget dengan kutu air sedangkan pellet itu hanya makanan tambahan aja bagi dia nah lalu kembali lagi ke soal breeding nanti ini si ikan ini udah siap kawin dengan betina si betinanya tinggal dimasukkan saja ke sana kalau masih kita khawatir bakal diserang sama pejantannya pertama-tama si ikan betinanya ditaruh aja di sebuah wadah di dalam air situ nanti sejauh mana si ikan jantannya ini suka sama si betina kalau si jantannya suka sama betina dia akan berada pada apa namanya berada pada sekitar si betinanya dengan ciri-ciri dia pamer pamer keindahan badannya ya guys dan tidak nyerang-nyerang atau kalau apa namanya ngetuk-ngetuk matuk-matuk ke si betinanya nah kalau udah begitu si betinanya tinggal dikeluarin aja dari wadah tunggu sehari dua hari kalau udah kelihatan warna putih pada gelembung itu berarti udah berhasil kawin gak si jantan sama betinanya pada saat proses perkawinan si betina akan mengeluarkan telur dari perutnya nah disitu si jantan akan nangkap telur-telur itu satu persatu dimasukkan ke dalam mulutnya dan kemudian ditempel-tempelin di atas gelembung itu di dalam gelembung itu nah kemudian setelah semuanya selesai si betina si betina akan berada di sekitar gelembung itu dan akan menjaganya sampai telur-telur di gelembung yang nempel di gelembung itu menetas oh ya guys kalau si jantannya tidak makanin tidak ngambilin telur-telur betina itu si betina bakal makanin telurnya sendiri justru betina tidak akan nempelin telur itu di gelembung sana makanya si pejantannya itu yang berfungsi mengambil telur-telur dan nempel nempelin telurnya di gelembung sekitar sehari sampai dua hari itu telur akan menetas si pejantan akan terus menjaga telur-telur itu sampai menetas nah kapan si betinanya diangkat dari akuarium atau dari wadah ketika telur-telur semua sudah menempel di gelembung kemudian pejantannya sudah berada di sekitar gelembung itu menjaga telur supaya tidak ada yang mengganggu nah itu si betina sudah harus diangkat karena nanti akan diserang sama si pejantannya sehingga akan rusak atau mati gitu kemudian kapan si pejantannya diangkat dari wadah si pejantan itu harus diangkat dari wadah setelah telur-telurnya menetas semua sekitar sekitar 4-5 hari nah kemudian kenapa si pejantan harus diangkat karena lama-kelamaan kalau tidak diangkat kemudian si telur-telurnya sudah pada menetas pejantannya takutnya dikhawatirkan akan memakan anak-anaknya sendiri yang sudah menetas itu makanya setelah pada menetas dan mereka sudah beberapa ada yang lari pelan-pelan kan sedikit-sedikit si anak-anaknya itu itu si pejantan diangkat biarkan anak-anaknya itu tumbuh dengan sendirinya makanan anak-anak cupangnya itu apa sih guys makanan anak-anak cupang adalah artemia kutu air kecil artemia yang ada di toko-toko apa namanya pakan ikan itu 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 pakan sementara anak-anak cupang yang masih pada kecil-kecil oke guys sementara itu yang bisa saya sampaikan nanti saat perkawinan atau saat si betinanya saya masukkan ke wadah untuk dikawinkan dengan cupang itu dia lagi bikin itu dia keluarin gelembung lagi ditempelin ke atas lagi bikin sarang apa namanya ketika si saya masukin jantannya ke wadah situ saya akan video lagi terima kasih teman-teman yang udah menyimak semoga bermanfaat sampai ketemu di vlog berikutnya jangan lupa like and subscribe ya guys see you selamat 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 Terima kasih.